Halo, apa kabar semua? Welcome back to my youtube channel. Di video kali ini kita akan membuat getuk singkong pelangi atau rainbow. Jadi sebelum ke cara pembuatannya, jangan lupa like, komen, subscribe, dan share video ini. Dan jangan lupa juga tekan tombol merahnya dan atikan notifikasi loncengnya, supaya Anda dapat pembertahuan video terbaru dari saya. Oke, untuk bahan-bahan di video kali ini sudah saya tampilkan di layar HP Anda. Di sini kita menggunakan singkong, kurang lebih 1 kg. Di sini singkongnya sudah saya potong-potong dan sudah saya cuci. Dan di sini juga kita ada kelapa parut, gula halus, margarin, dan garam. Dan di sini juga kita menggunakan panili dan pewarna makanan. Jadi langsung saja boleh dipersiapkan terlebih dahulu bahan-bahan yang kita perlukan untuk video kali ini. Langkah pertama di sini singkongnya akan kita kukus terlebih dahulu sampai kira-kira henti empuk. Di sini langsung saja kita akan kukus singkongnya. Dan di sini juga untuk kelapanya kita kukus juga bersamaan dengan singkongnya. Dan di lanjut saja kita akan kukus sampai kira-kira nanti empuk. Kurang lebih 10-15 menit. Ini kelapanya kita sisikan terlebih dahulu. Dan ini untuk singkongnya boleh di cek kalau sudah empuk atau sudah lembut seperti ini. Boleh dimatikan apinya. Dan ini dia tadi singkongnya setelah selesai kita rebus atau kita kukus. Dan di sini untuk bagian tengahnya kita akan buang atau akar-akarnya seperti ini kita akan buang. Supaya nanti hasil getuknya itu lebih mantap lagi. Jadi boleh dicongkel menggunakan sendok seperti ini. Jadi di sini kita menggunakan singkong yang seperti ini yang sudah kita buang bagian tengahnya. Dan di sini kita akan tekan-tekan atau kita hancur-hancurkan. Singkongnya tadi menggunakan sendok. Lalu kita akan tumbuk atau kita giling menggunakan gelas seperti ini. Jadi tinggal ditekan-tekan saja sampai kira-kira nanti hasilnya sampai lembut. Jadi sangat simpel sekali tinggal ditekan-tekan menggunakan gelas seperti ini. Dan jangan lupa dibolak-balik supaya semua bagian singkongnya ikut halus ya. Dan di sini saya tambahkan garam sedikit. Lalu ini kita akan uleni lagi. Dan di sini saya tambahkan juga gula halus secukupnya. Dan ini lanjut kita uleni. Sampai kira-kira semuanya tercampur ya. Dan jangan lupa untuk menguleninya di sini kita menggunakan sarung tangan supaya hasilnya lebih mantap lagi. Dan di sini juga saya tambahkan 1-1,5 sendok margarin atau mentega. Dan di sini juga saya tambahkan panili cair kurang lebih 1,4 sendok teh saja. Dan ini lanjut kita uleni lagi. Di sini kita menguleninya menggunakan sarung tangan ya supaya lebih mantap lagi. Supaya tidak lengket ke tangan. Jadi ini tinggal diulen-ulen saja seperti ini sampai kira-kira semua bagiannya tercampur. Kira-kira hasilnya seperti ini boleh dilihat sudah sangat lembut sekali. Dan ini lanjut nanti kita akan bagi menjadi 3 bagian. Di sini saya bagi menjadi 3 bagian seperti ini. Disesuaikan saja banyak sedikitnya ya. Dan ini nanti 2 bagian akan saya beri pewarna makanan dan 1 bagian kita beri rasa original saja. Di sini saya tambahkan pewarna makanan. Pewarna merah atau cabai merah seperti ini. Ini tinggal kita ulen-ulen saja sampai kira-kira semuanya tercampur. Warnanya boleh disesuaikan saja dengan selera masing-masing ya. Jadi boleh disesuaikan saja dengan keingin masing-masing. Dan di sini sudah saya campurkan. Getuknya tadi menggunakan pewarna seperti ini. Hasilnya lebih mantap lagi ya. Lebih menarik lagi. Dan langkah berikutnya di sini kita akan menggunakan plastik seperti ini. Lalu kita masukkan bagian getuk tadi sesuai dengan warna yang kita inginkan terlebih dahulu ya. Lalu ini kita akan gilas atau kita ratakan menggunakan gelas saja. Jika tidak ada rolling atau kayu rolling boleh menggunakan gelas seperti ini. Ini tinggal dirata-ratakan saja sampai kira-kira kita mendapatkan ketipisan yang sesuai. Kira-kira hasilnya seperti ini boleh dilihat. Ini tadi getuknya yang sudah saya pipikan atau sudah kita gilas-gilas tadi. Dan di sini untuk langkah berikutnya di sini kita akan potong. Sesuai dengan selera masing-masing di sini saya bagi menjadi 4 bagian seperti ini. Lalu ini kita akan potong-potong lagi. Dan di sini saya bagi 2 menjadi 2 bagian lagi. Dan untuk bagian atasnya saya potong-potong seperti ini supaya nanti hasilnya lebih menarik lagi. Jadi boleh disesuaikan saja dengan kreasi sendiri ya. Di sini saya coba seperti ini. Dan di sini kita balik. Lalu kita gulung seperti ini supaya hasilnya lebih menarik lagi ya. Jadi boleh disesuaikan saja dengan kreasi sendiri. Jangan terlalu berfokus dengan video ya. Kira-kira hasilnya seperti ini. Dan ini kita lakukan ke setiap getuk yang kita beri tadi warna ya. Jadi boleh diulang-ulangi seperti ini. Dan ini tinggal digulung saja. Jadi caranya itu sangat simpel sekali. Jadi bagi kalian yang ingin mencoba langsung saja boleh dicoba di rumah. Dan dipersiapkan terlebih dahulu bahan-bahan yang kita perlukan ya. Dan ini dia sudah selesai saya bentuk semuanya. Jika hasilnya kelihatan terlalu besar boleh dibagi menjadi 2 bagian lagi seperti ini. Supaya nampak hasilnya lebih banyak lagi. Ini saya bagi lagi menjadi 2 bagian seperti ini. Ini sangat cocok sekali untuk jadikan cemilan di rumah atau untuk ide jualan juga sangat recommended sekali. Dan untuk bagian atasnya kita beri tadi. Kelapa parut tadi yang sudah kita kukus. Boleh ditambahkan sedikit garam. Di dalam kelapa parutnya. Jadi hasilnya itu kira-kira seperti ini. Ini boleh dijual seribuan per bijinya. Jadi boleh disesuaikan saja dengan budget yang kita keluarkan. Mungkin hanya ini saja video yang bisa saya bagikan. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share video ini. Dan jangan lupa juga tekan tombol merahnya. Dan atikan notifikasi loncengnya supaya Anda dapat pemberitahuan video terbaru dari saya. Dan ini dia getuk singkong yang sudah kita selesai buat tadi. Hasilnya sangat mantap. Rasanya juga mantap. Terima kasih. Selamat mencoba. Selamat membuat. Bye-bye.